Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang adik tiba-tiba dapat penglihatan kalau teman-temannya akan mati. Ternyata dibalik itu, ada setan wanita yang menerornya yang berhubungan dengan masa lalu keluarganya. Si kakak pun mencoba membantu, hingga seorang paranormal turun tangan untuk menghadapi setan dari masa lalu tersebut. Nah, masalah apa yang terjadi di masa lalu? Langsung kita cari tahu di alur cerita Indigo 2023 selengkapnya. Pada tahun 2006, tepatnya di kota Bogor, seorang wanita bernama Sekar mendatangi rumah keluarga Adi Wirya. Wisnu dan istrinya Mira pun langsung menyambut Sekar. Sekar sendiri merupakan seorang paranormal atau Indigo. Mira saat itu menjelaskan tentang putri mereka Zora. Zora suka berbicara dengan teman khayalannya yang bernama Widuri. Menurut Zora, Widuri adalah wanita yang sedang mengandung. Mereka tahu tentang Sekar melalui mendiang kepala ART mereka yang bernama Agus. Sekar meminta izin untuk bertemu dengan Zora. Tepat saat itu, Zora pun turun. Zora bilang ia sedang bermain peta umpet dan sedang mencari Widuri. Wisnu memanggil Zora dan memintanya untuk berkenalan dengan Sekar. Sekar bilang pada Zora kalau dia ingin ikut bermain dan mencari Widuri. Zora pun setuju. Saat Zora pergi, Sekar bilang pada orang tuanya, Zora memiliki spektrum aura berwarna nila dan Zora merupakan anak Indigo. Sekar kemudian pergi untuk mencari Widuri. Di dapur, Sekar melihat Zora di bawah meja makan. Zora bilang tadi ia mendengar hentakan kaki Widuri di sini. Tepat saat itu, terdengar suara dari lantai atas. Mereka pun segera ke atas. Setelah beberapa saat mencari, terdengar suara di kamar Zora. Sekar pun masuk untuk memeriksanya. Di dalam kamar, Sekar melihat lukisan seorang wanita hamil yang dibuat oleh Zora. Sekar pun kemudian ingin keluar dari kamar itu. Wisnu segera mendobrak pintu tersebut. Mereka masuk dan melihat Zora terkapar di lantai sambil menangis. Terdapat luka cakaran di perut Zora. Sekar bilang, roh itu ingin masuk ke tubuh Zora. Orang tua Zora meminta agar Sekar membantu mengusir roh jahat itu, serta membuat Zora tidak menjadi anak indigo lagi dan melupakan semua ini. Kita berpindah ke tahun 2023, tepatnya di Jakarta. Kita diperkenalkan dengan Aksa, yang sedang mengikuti rapat di perusahaan milik keluarga Adiwirya. Aksa merupakan seorang manajer di perusahaan itu. Saat itu, direktur perusahaan bernama Yudi bilang, kalau Zora merupakan pewaris perusahaan, yang tidak mau menerima uang sedikitpun dari perusahaannya. Yudi juga selalu menghalalkan segala cara agar perusahaan ini berkembang. Kita berpindah ke Zora Art Gallery. Sekarang kita diperkenalkan dengan Zora yang telah tumbuh dewasa. Zora sekarang merupakan seorang seniman. Setelah menjelaskan tentang hasil lukisan karyanya pada sepasang pengunjung, Zora mengajak mereka melihat patung hasil karya Gending Wiyogo. Pengunjung tahu mengenai patung terkenal itu. Cet merah di bibir patung merupakan darah asli wanita Jawa. Dan katanya juga, patung tersebut bisa hidup. Namun Zora bilang, itu hanya mitos saja. Hanya saja pada malam hari, patung ini akan disimpan di ruangan bertemperatur dingin. Beberapa saat kemudian, Aksa datang ke galeri itu untuk menemui kekasihnya Zora. Saat itu, Zora meminta agar Aksa berhenti dari perusahaan dan mencari pekerjaan di perusahaan lainnya. Sepertinya Zora tidak menyukai perusahaan yang dikelola oleh keluarga Adi Wirya. Keluarga Zora telah menghabiskan hidup mereka hanya untuk mengurus perusahaan ini. Dan banyak cara-cara tak bermoral yang dilakukan untuk mencapai keuntungan perusahaan. Aksa meminta agar mereka tidak membicarakan masalah pekerjaan ini. Dan Zora juga jangan terlalu sibuk dengan galerinya, karena mereka akan menikah lima bulan lagi. Saat itu, Zora mendapat telpon dari sekolah adiknya. Beberapa saat kemudian, Zora sudah berada di sekolah adiknya Ninda. Gurunya bilang, sudah empat hari Ninda tidak mau masuk ke kelasnya. Menurut yang disampaikan Ninda, ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Yaitu setiap malam ada seseorang yang selalu mendatanginya. Ninda juga tidak bisa tidur selama empat hari ini. Dan tadi, ketika beristirahat di ruang UKS, Ninda bangun dan berteriak histeris. Gurunya meminta pada Zora agar memperhatikan Ninda. Malam itu, Zora membawakan obat untuk Ninda. Ninda bilang pada Zora, ia selalu mendengar suara-suara aneh. Serta selalu melihat sesuatu. Kadang seperti bayangan, dan kadang terlihat nyata. Belakangan ini, hampir setiap malam Ninda melihat wanita berdiri di pojok, dan memanggilnya. Namun Zora bilang, itu karena Ninda yang menderita skizofrenia dan tidak meminum obatnya. Ninda bilang, semua hal aneh ini bermula sejak saat itu. Kita kembali ke satu tahun yang lalu. Dimana saat itu Wisnu, Mira, Zora, dan Ninda sedang dalam perjalanan menggunakan mobil mereka. Ninda tiba-tiba meminta ayahnya untuk menghentikan mobilnya. Kembali ke masa sekarang, Ninda menjelaskan kalau ia bermimpi mereka kecelakaan. Dan mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Setelah kejadian itu, Ninda mulai melihat hal-hal yang aneh. Zora mencoba menenangkan Ninda. Zora bilang, mereka telah pindah ke rumah ini, dan akan memulai kehidupan baru sesuai saran dokter. Setelah itu, Ninda pun meminum obatnya. Zora kemudian turun dan melihat Aksa masih di bawah. Aksa saat itu sedang melihat foto keluarga Zora. Zora dan Aksa pun mengobrol. Zora berpikir, mau sampai kapan Ninda seperti ini? Zora ingin mendapatkan penjelasan tentang kondisi Ninda sebenarnya. Aksa bilang, ia memiliki kenalan paranormal. Dan itu merupakan teman mendiang ayah Aksa dulu. Sebelumnya, Aksa juga mencoba berkomunikasi dengan arwah ayahnya. Namun gagal. Zora tidak percaya dengan hal-hal sepuran natural seperti itu. Zora bilang, ayah Aksa dulu pernah bekerja untuk keluarga Zora, dan ayahnya itu telah meninggal 80 tahun yang lalu. Namun Aksa dan mendiang ibunya yakin, kalau ayahnya Agus tidak bunuh diri saat itu. Saat Aksa akan pulang, ia mendapat telpon dari Yudi. Malam itu sepertinya akan turun hujan. Ninda yang sedang tidur terbangun karena ponselnya berdering. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ninda mematikan ponselnya, lalu pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat akan kembali ke kamar, pintu belakang tiba-tiba terbuka karena angin yang kencang. Ninda pun segera menutup pintu tersebut. Saat akan kembali, ia mendengar suara yang memanggil namanya. Zora dan kedua ART-nya yang mendengar teriakan Ninda pun segera turun. Mereka melihat Ninda terduduk di lantai dengan kaki yang terluka akibat terkena pecahan gelas. Ninda bilang pada Zora, ada wanita di luar itu. Zora kemudian melihat keluar namun tidak ada siapapun. Semuanya terkejut melihat itu. Keesokan harinya, Aksa, Zora, dan Ninda pun sedang dalam perjalanan. Saat itu, Zora mendapat telepon dan sepertinya memberitahukan sesuatu padanya. Aksa bertanya ada apa? Namun Zora bilang tidak ada apa-apa. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di rumah paranormal kenalan Aksa. Saat mengutuk pintu, ada seorang pria bernama Dafa membuka pintu. Aksa memperkenalkan diri dan bilang ingin bertemu dengan ibunya. Kembaran Dafa yang bernama Elma datang lalu mengajak mereka masuk. Ibu si kembar yang merupakan paranormal pun datang. Ternyata paranormal yang dimaksud Aksa adalah Sekar. Setelah itu mereka semua berkumpul. Sekar menjelaskan orang seperti Ninda disebut Indigo. Dan salah satu kelebihan Ninda adalah rekognisi. Yaitu Ninda bisa melihat masa depan. Ninda bilang setelah bermimpi, biasanya ia merasa lelah. Sekar kembali menjelaskan, setiap Indigo akan mengalami hal itu. Kemampuan Indigo ini adalah rahasia alam dan siapapun bisa mendapatkannya. Dafa dan Elma tidak memiliki kemampuan Indigo seperti Sekar. Terlihat kalau Zora tidak percaya dengan hal itu. Ia pun mengajak Ninda untuk pulang. Aksa kemudian mengejar Zora. Aksa ingin agar Zora mendengarkan penjelasan Sekar. Namun Zora menganggap ini tidak masuk akal. Zora juga marah kepada Aksa. Karena Aksa tidak memberitahunya kalau Aksa sekarang menjadi tangan kanan Yudi untuk pembangunan hotel. Dengan iming-iming kenaikan jabatan dari manajer menjadi direktur. Zora tidak setuju dengan pembangunan itu. Karena banyak hak orang yang dirampas untuk itu. Zora kemudian pulang bersama Ninda dan meninggalkan Aksa. Beberapa saat kemudian, Zora dan Ninda tiba di rumah. Namun Ninda ingin kembali menemui Sekar. Zora marah dan meminta Ninda untuk masuk ke kamarnya. Zora yang merasa bersalah pun pergi menemui Ninda. Namun Ninda tidak ingin membuka pintu kamarnya. Malam itu, Zora sedang menonton televisi. Saat mengganti channel, ia melihat berita kecelakaan bus tadi tur yang mengangkut 50 siswa SMA tempat Ninda bersekolah. Kejadian itu juga yang sebelumnya dimimpikan Ninda ketika beristirahat di ruang UKS. Saat Ninda sedang tidur, terdengar suara ketukan pintu. Ninda bangun lalu membuka pintu kamar. Ia mengira itu Zora. Namun tidak ada siapapun di sana. Ninda kembali masuk ke kamarnya. Saat akan tidur, Ninda melihat lampu bergedip. Roh itu bilang kalau ia ingin Ninda. Ninda yang ketakutan pun ingin pergi. Namun pintu kamarnya tidak bisa dibuka. Zora dan kedua ART-nya mendengar teriakan Ninda dan segera pergi ke kamarnya. Mereka melihat perut Ninda yang terluka. Ninda menuju ke arah pintu dan bilang ada orang di sana. Mereka semua ketakutan. Beberapa saat kemudian, Ninda sudah dirawat di rumah sakit. Aksa datang dan melihat keadaan Ninda. Sekar dan Elma juga datang ke sana. Sekar kemudian melihat luka cakaran yang ada di perut Ninda. Ninda bilang, ia mencoba berkomunikasi dengan roh itu. Namun roh itu menyerangnya. Sekar meminta Zora menunjukkan bekas luka di perutnya. Zora menunjukkannya dan bilang, kalau kata mendiang ibunya, itu bekas luka akibat cakaran binatang. Namun Zora tidak ingat. Sekar kemudian menjelaskan, apa yang terjadi dulu pada Zora. Sekar kemudian membawa mereka bertiga, untuk melihat lukisan wanita hamil yang dibuat Zora dulu. Sekar bilang, dulu Zora memanggil roh itu dengan nama Widuri. Dulu Widuri ingin masuk ke tubuh Zora. Namun Sekar telah mengusirnya, dan menutup mata batin Zora. Sekarang Widuri ingin merasuki Ninda. Widuri mengincar orang berkemampuan Indigo untuk dirasuki, agar ia bisa hidup menjadi manusia. Dan cakaran itu adalah awal Widuri untuk menandai. Dan setelah itu, akan merasuki orang tersebut. Kali ini mereka tidak bisa menutup mata batin Ninda, karena kemampuan Ninda telah banyak berkembang. Mereka juga tidak bisa mengusir Widuri, karena setelah pengusiran pertama, Widuri kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Sekar bilang kalau selanjutnya Widuri akan datang untuk merasuki Ninda. Ninda harus melawannya. Sekar juga akan membantu, namun itu tidak cukup. Sekar meminta agar kemampuan Zora dibuka untuk membantu mereka melawan Widuri. Namun resikonya, Widuri bisa kembali mengincar Zora. Keesokan harinya, semua ART dan pekerja di rumah itu berhenti bekerja, karena merasa ketakutan. Aksa ingin menemani Zora, namun Zora tidak mau. Zora bahkan meminta pernikahan mereka diundur. Saat masuk ke rumah, Zora melihat Ninda menggantungkan sesuatu di depan pintu. Nindi bilang, ini adalah jimat dari Sekar. Zora bilang kalau dia ingin membantu. Namun ia masih tidak yakin dengan semua ini. Nindi juga tidak ingin Zora membuka kemampuannya, karena itu akan membahayakan nyawa kakaknya. Malam itu, Zora sedang tidur di kamarnya, sementara Ninda tidur di sofa. Ninda bangun, lalu mematikan televisi dan ingin tidur di kamarnya. Saat menuju ke kamar, ia melihat jimat yang ia letakkan di pintu sudah putus dan berserakan di lantai. Ninda pun langsung berlari ke kamar Zora. Ninda bilang, jimatnya sudah rusak dan wanita itu mengejarnya. Handel pintu kamar bergerak. Ninda langsung bersembunyi di balik selimut. Saat Zora mendekati pintu, tiba-tiba pintu terbuka. Zora melihat ada bercak darah. Dia mengikutinya dan akhirnya menemukan Ninda dengan luka cakaran di kakinya. Zora pun mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, Zora mulai melakukan ibadah sholat. Dan malam itu, Zora bersama Ninda dan Aksa sedang berkumpul dengan Sekar dan Elma. Saat itu, Sekar ingin membuka kembali kekuatan Indigo Zora. Setelah berhasil membuka kekuatannya, Zora melihat saat ibunya baru melahirkannya. Setelah itu, Zora melihat saat Sekar ingin menutup kekuatannya sesuai permintaan orang tuanya. Selain menutup kekuatan Indigo Zora, Sekar juga melakukan pengusiran terhadap Widuri. Zora kemudian membuka matanya, namun tak beberapa lama berselang, ia pun pingsan. Zora mulai sadar dan melihat Ninda dan Aksa. Saat itu, Ninda bilang, Zora sudah dua hari tidak sadarkan diri. Aksa bilang, kalau Sekar meminta Zora segera ke rumahnya, begitu Zora bangun. Tepat saat itu, Wanda dari galeri menelpon Zora. Ia bilang, ada cat yang rusak pada lukisan yang mau dijual. Malam itu, mereka bertiga pergi ke galeri. Sesampainya di galeri, Zora masuk sendiri ke dalam, sementara Ninda dan Aksa menunggu di mobil. Saat melihat lukisannya, tidak ada kerusakan apapun di lukisan itu. Di sekitar situ, Zora melihat seorang kakek. Ia mendekati kakek itu dan memintanya untuk pulang. Namun saat melihat cermin, tidak ada pantulan kakek itu. Zora pun berlari ketakutan. Ia ingin keluar dari galeri, tapi pintunya tiba-tiba terkunci. Zora kemudian masuk ke dalam galeri dan mencoba membuka pintu lainnya. Zora pun kemudian bersembunyi di gudang. Zora mendengar suara dari patung wanita, ia memintanya mendekat. Zora pun mendekati patung tersebut. Zora yang ketakutan pun segera masuk ke gudang yang lainnya dan menggencal pintu dengan kursi. Namun ada yang mengetuk pintu, lalu mendobraknya. Ternyata itu Aksa, Ninda, dan Wanda. Zora pun menangis histeris. Malam itu, mereka semua telah tiba di rumah Sekar. Sekar menjelaskan, ketika seseorang memiliki kekuatan indigo, maka itu akan menarik roh lain untuk datang dengan tujuan tertentu. Kali ini, Sekar ingin mengajarkan Zora dan Ninda cara untuk mengendalikan kekuatan mereka, agar mereka tidak lemah menghadapi roh-roh itu, terutama Widuri. Setelah itu, Elma memberikan sejadah pada Ninda. Elma meminta Ninda untuk sholat terlebih dahulu agar lebih mudah belajar. Ninda bertanya, apakah Dava memang tidak mau berbicara? Elma menjelaskan, Dava seperti ini semenjak kematian ayah mereka 2 tahun lalu. Sebelumnya, mereka tidak tahu tentang ibu mereka yang merupakan paranormal. Ibu mereka juga dulu diusir dari keluarganya karena dinilai aneh. Dan 2 tahun lalu, ibu mereka menangani kasus dan ayah mereka menjadi asisten si ibu. Kita kembali ke 2 tahun lalu. Saat itu, Sekar dan suaminya Anwar sedang melakukan pengusiran setan pada seorang gadis bernama Nina. Pengusiran setan pun berhasil dan kedua orang tuanya segera membawanya. Saat Sekar dan Anwar akan pulang, lampu bergedip. Sekar bilang, kalau ini belum selesai. Mereka pun mencari roh tersebut. Anwar pun tewas di tempat. Dan setelah kejadian itu, Elma dan Dava tahu kalau ibu mereka paranormal. Di sisi lain, Sekar sedang menjelaskan tentang kematian suaminya juga pada Zora. Sekar bilang, makhluk tak kasat mata ada bermacam-macam, dan salah satu yang paling mengerikan adalah setan. Kembali ke Ninda. Saat Ninda sedang mengambil wudhu di kamar mandi kamar, ada sesuatu bayangan yang muncul. Ninda mendengar suara, lalu keluar kamar mandi, dan melihat bayangan ditirai. Semua mendengar teriakan Ninda, dan langsung segera menuju ke kamar. Sementara Ninda diserang oleh Widuri. Ninda pun berusaha untuk menjauhinya. Zora dan yang lainnya pun tiba di kamar, namun Ninda tidak ada. Terdengar suara Ninda di toilet. Aska pun mendobrak pintunya. Sekar mencoba membaca mantra, dan berusaha mengusir Widuri. Widuri pun berhasil diusir. Aksa dan Zora mencoba menyadarkan Ninda. Namun Sekar tahu kalau Widuri masih di sini. Ia pun segera mencari Widuri. Sekar berteriak dan ingin menantang Widuri. Saat itu, Elma memanggil ibunya. Sekar dan Dava pun segera keluar, dan ingin menyelamatkan Elma. Namun Elma telah tewas. Dava dan Sekar menangis histeris. Keesokan harinya, Elma pun dimakamkan. Sementara, Ninda sedang dirawat di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Sekar ingin pergi keluar rumah. Saat itu, Dava kesal, karena Elma baru saja meninggal, namun ibunya ingin mengurusi Zora dan Ninda. Ketika ayahnya meninggal, beberapa hari kemudian ibunya juga mengurusi orang yang kerasukan. Sekar bilang, dia juga tidak ingin seperti ini. Karena kemampuannya ini, ia harus kehilangan orang yang ia sayang. Ini adalah kutukan untuknya. Sekar pun kemudian pergi. Kembali ke rumah sakit. Dokter menjelaskan, kalau mereka belum bisa mendiagnosis penyakit Ninda. Ninda juga tidak bisa merespon, serta tidak sadarkan diri. Dan bisa dikatakan, Ninda dalam kondisi semikoma. Beberapa saat kemudian, Sekar pun datang ke rumah sakit. Zora langsung memeluk Sekar dan meminta maaf atas meninggalnya Elma. Sekar bilang, kalau ini adalah takdir. Dan sekarang mereka harus menyelamatkan Ninda. Zora bilang, sebelumnya saat melihat mata Widuri, Zora melihat masa lalu Widuri. Sekar bilang, Zora memiliki kemampuan retronisi. Zora bilang Widuri terhubung dengan keluarganya. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga sedang berada di sebuah kafe. Aksa membawakan sebuah buku gambar untuk Zora. Zora mulai melukis, dan ia pun seperti kembali ke masa lalu. Saat itu di sebuah rumah, Adi Wiria dan Rani sedang berbicara. Mereka berdua adalah kakek dan nenek Zora. Rani bilang, ia seorang indigo, dan bisa berkomunikasi dengan setan. Setan itu meminta tumbal wanita hamil. Di desa itu, hanya Widuri yang sedang hamil saat itu. Adi Wiria dan Rani pun menculik Widuri, lalu menubalkannya, dengan imbalan agar seluruh keturunan mereka kaya raya. Setelah itu, lahirlah ayah Zora, dan keluarga mereka telah menjadi kaya raya. Suatu malam saat sedang menidurkan Wisnu, Rani melihat bayangan di luar jendela. Tepat saat itu, lampu pun berkedip, lalu mati. Rani mendekati bayangan tersebut, namun tidak ada apapun. Saat Rani berbalik, ia melihat roh Widuri. Rani dengan santainya bilang, Widuri tidak bisa hidup di dalam anaknya, karena anaknya bukan indigo. Rani juga tidak akan membiarkan Widuri hidup di tubuhnya. Widuri tidak dapat hidup di tubuh orang mati, ataupun mereka yang bukan indigo. Kakek, bapak, dan ibu Zora bukan indigo, sehingga Widuri datang ke Zora dan Ninda. Widuri sebelumnya mengatakan pada Zora, kalau ia tidak ingin hidup di tubuh manusia saja, melainkan ia ingin melahirkan anaknya. Sekarang menjelaskan, kalau sebelumnya ia tidak bisa melahirkan anaknya, sehingga sekarang ia ingin melahirkan anaknya. Namun jika itu terjadi, dunia akan menjadi sangat mengerikan, karena akan ada peradaban baru dari alam kematian. Sekarang masih belum tahu langkah selanjutnya. Namun untuk saat ini, mereka harus menjaga Ninda, dan membawanya ke rumah Sekar. Malam itu, Sekarang mengajarkan Zora cara mengalirkan kekuatan pada Ninda. Namun Sekarang bilang, Zora tidak boleh berlebihan mengalirkan kekuatan, karena akan berbahaya bagi Zora sendiri. Tepat saat itu, Aksa datang, dan meminta Zora makan. Sementara ia akan menjaga Ninda. Zora pun kemudian pergi untuk makan. Zora mengira itu Aksa, lalu menghampirinya. Ternyata itu arwah Agus ayahnya Aksa. Zora menatap mata Agus, dan melihat masa lalunya. Kita kembali ke tahun 2005, tepatnya di Bogor. Pada suatu malam, Agus melihat Adi Wiria sedang berjalan ke arah hutan, dan sedang melakukan pemujaan terhadap setan. Saat sedang mengintip dari balik pohon, Agus tanpa sengaja membuat keributan. Agus berlari dan Adi Wiria mengejarnya. Adi Wiria pun berhasil mendorong Agus hingga terjatuh. Setelah itu, Adi Wiria menggantung Agus, dan membuatnya seolah bunuh diri. Kembali ke masa sekarang. Setelah memberitahukan Zora apa yang terjadi padanya, arwah Agus pun pergi. Zora benar-benar tidak percaya dengan semua ini, hingga tak sengaja menjatuhkan lampu. Aksa dan Sekar pun datang. Zora bilang, ia melihat arwah Agus, dan menceritakan kalau kakeknya lah yang membunuh ayah Aksa, karena ketahuan melakukan pemujaan setan, di rumah lama keluarga Zora di Bogor, tepatnya di dekat pohon besar tempat tumbalnya dikubur. Aksa pun menangis. Zora meminta maaf pada Aksa atas nama kakeknya. Zora menyampaikan pesan terakhir Agus pada Aksa. Agus bilang, kematiannya adalah akibat keserakahan. Dan jika Aksa masih berada di lingkaran itu, berarti Aksa berada di lingkaran setan. Sekar bilang, jika rumah Zora di Bogor itu mengumpurkan tumbalnya, berarti tulang Widuri ada di sana juga. Dengan membakar tulang Widuri, mereka bisa menghacurkan roto tersebut. Aksa menawarkan diri untuk ke Bogor, lalu membawa tulangnya ke sini. Sekar menjelaskan, ritual perjanjian dengan setan dilakukan pada pukul 11 malam, tepatnya pada malam bulan Purnama. Dan di jam itu, Widuri selalu mendatangi Ninda. Dan tepat malam ini, merupakan malam bulan Purnama. Mereka harus menghacurkan tulang Widuri sebelum bulan Purnama tertutup. Aksa kemudian pergi ke Bogor. Tepat sebelum itu, ia sudah meminta seseorang untuk menggali lokasi tumbal. Saat sedang berada di mobil, Aksa mengirim pesan pada Yudi. Ia bilang kalau dia keluar dari perusahaan. Yudi terlihat sangat marah. Beberapa saat kemudian, Aksa pun tiba. Pria yang disuruh Aksa menggali bilang kalau ia belum menemukan apapun di sana. Kemudian mereka pun ke lokasi tumbal. Sesampainya di sana, anggota yang lain telah menemukan sebuah peti dan isinya tengkorak Widuri. Kembali ke rumah Sekar. Sekar melihat Dafa sedang mempersiapkan ritual pengusiran. Dafa bilang ia telah membaca buku Elma selama mendampingi si ibu. Jadi sekarang, Dafa yang akan menjadi asisten ibunya menggantikan Elma. Dafa dan Sekar kemudian menemui Zora. Dafa bilang, Aksa akan sampai sekitar 15 menit lagi. Di sisi lain, Aksa sedang dalam perjalanan. Aksa yang terluka segera keluar dari mobil. Aksa melihat dengan samar-samar seseorang yang sengaja menabraknya itu. Aksa pun kemudian bingsan. Di sisi lain, mereka mulai khawatir karena Aksa tidak mengangkat telpon Dafa. Waktu pun hampir menunjukkan pukul 11 malam. Mereka kemudian mengalirkan kekuatan satu sama lain untuk mencegah Widuri merasuki Zora atau Ninda. Widuri pun datang dan memanggil nama Ninda. Sekar meminta agar Zora tetap fokus. Widuri mendekati kamar tempat mereka berada. Sekar mencoba membangunkan Zora. Zora bangun, namun dia telah kerasukan. Widuri pun melihat cermin dan tersenyum. Widuri bilang, mereka tidak bisa apa-apa lagi. Widuri mendekati Ninda dan bilang, seandainya dari dulu ia bisa mendapatkan Zora, ia tidak perlu repot mendatangi Ninda. Widuri meminta pada Dafa untuk membuatkannya makanan karena ia lapar. Widuri kemudian pergi ke dapur. Sekar meminta Dafa mengikuti Widuri. Terlihat kalau Ninda sudah mulai sadar. Di dapur, Dafa pun membawakan makanan untuk Widuri. Widuri juga meminta Dafa menemani dia makan. Widuri bilang, sekarang kekayaan Adiwiria jatuh kepadanya. Widuri juga bilang, kalau ia telah bersekutu dengan setan. Di sisi lain, Yudila yang menyuruh seseorang untuk menabrak Aksa. Sementara Aksa bangun dari pingsannya, lalu segera menghubungi rumah Sekar. Namun suara Aksa tidak terdengar jelas oleh Sekar. Tepat saat itu, Ninda sadar. Sekar menjelaskan kalau Widuri telah merasuki Zora. Namun mereka masih punya kesempatan untuk mengusir Widuri. Mereka harus cepat sebelum Widuri sepenuhnya menguasai tubuh Zora. Di dapur, Widuri ingin Dafa bergabung dengan setan. Widuri ingin memiliki anak dengan Dafa dan membuat peradaban baru. Di belakang Widuri, ada Sekar dan Ninda yang sedang bersembunyi. Sekar meminta Ninda membantu Aksa. Ninda pun segera pergi. Sementara Aksa menangkap Widuri. Sekar juga membantu Dafa. Sekar meminta Dafa untuk membawa Widuri ke atas meja. Sekar mengeluarkan jimatnya, lalu mencoba mengusir Widuri dari tubuh Zora. Namun Widuri berhasil melempar Dafa, lalu mencekik Sekar. Sekar pun pingsan. Dafa mengambil kursi kayu, lalu memukul Widuri. Namun Widuri tidak apa-apa. Widuri kemudian mencekik dan melemparkan tubuh Dafa hingga pingsan. Di sisi lain, Ninda telah sampai di lokasi kecelakaan Aksa. Di sana sudah ada polisi, serta warga sekitar yang ingin melihat kejadian itu. Ninda menerobos masuk melewati polisi, dan menemui Aksa yang akan dibawa menggunakan mobil ambulans. Aksa bilang, tumbalnya ada di dalam mobil. Ninda pun segera mengambil tumbal itu. Di sisi lain, Dafa mulai sadar. Widuri bilang padanya, tidak ada yang bisa mengusir dia dari tubuh Zora. Tiba-tiba, jiwa Zora ingin mencoba mengambil tubuhnya. Namun Widuri mengancam akan membunuh orang lain lagi. Zora pun tidak bisa berbuat apa-apa. Widuri kemudian ingin membunuh Dafa, karena ia bisa menemukan lelaki lain yang bisa membuatnya hamil. Saat itu, jiwa Zora mulai melawan lagi. Namun Zora tidak berhasil. Tubuhnya pun kembali dikendalikan Widuri. Widuri mengejar Dafa, dan ingin membunuhnya. Widuri mengambil sebuah pisau, lalu kembali mengejar Dafa. Widuri pun berhasil menusuk punggung Dafa, lalu menjatuhkannya. Dafa kembali berlari, namun Widuri berhasil menemukannya, dan menusuk kerutnya. Dafa mencoba melarikan diri lagi. Dafa pingsan, sementara Widuri selamat. Di sisi lain, Sekar sadar dari pingsannya. Sementara Widuri mengambil pisau tadi, dan ingin membunuh Dafa. Sekar kemudian mengikat jimat di leher Widuri, lalu menariknya. Namun Widuri berhasil melepaskan diri, lalu mencegik Sekar. Dafa bangun, lalu menarik Widuri, agar tidak membunuh ibunya. Tepat saat itu, Ninda datang. Ninda segera membantu Sekar. Namun Sekar memberikan jimatnya, dan meminta Ninda membantu Dafa. Tidak lupa, Ninda memberikan tumbal itu pada Sekar. Ninda pun segera membantu Dafa. Sementara Sekar, membawa tumbal itu, kemudian melakukan ritual. Widuri pun berhasil menjatuhkan Ninda dan Dafa. Akhirnya Widuri pun berhasil diusir. Zora kemudian bangun. Ninda pun langsung memeluk Zora. Namun Sekar bilang pada Dafa, kalau mereka terlambat, karena purnamanya telah tertutup. Sehingga Sekar juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah kejadian itu, Zora dan Aksa pun ziara ke makam Agus. Sementara Sekar dan Dafa, berziarah ke makam Anwar dan Elma. Rumah Zora pun kemudian dijual. Yudi dan orang suruhannya juga ditangkap, karena mencoba membunuh Aksa. Setelah kejadian itu semua, Aksa dan Zora pun menikah. Beberapa bulan kemudian, kita melihat Zora sedang hamil. Aksa bilang, ia akan tetap menyayangi anaknya, baik anaknya seorang indigo ataupun tidak. Zora keluar dan memeriksanya. Zora kemudian menemui Ninda. Ninda bilang, ia yang lewat tadi. Ninda terlihat sangat ketakutan. Ninda bilang, ia barusan bermimpi tentang kekacauan besar, yaitu peradaban yang gelap. Sebenarnya, Widuri hanya dimanfaatkan setan dengan iming-iming kehidupan. Padahal tujuan setan sebenarnya adalah untuk melahirkan anak dan membuat peradaban baru. Ternyata perjanjian untuk melahirkan anak setan sudah dilakukan oleh Adi Wiria dan Rani ketika menjadikan Widuri tumbal dulu. Dan Zorala yang akan melahirkan anak setan tersebut. Saya terima perjanjian ini. Bersedia membantu engkau melahirkan anak engkau ke dunia. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita indigo yang menceritakan tentang roh yang ingin balas dendam akibat keserakahan manusia. Berikutnya masih banyak film horror dan thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.